Selesai ditemukannya 1,1 juta kilogram minyak goreng yang diduga ditimbun di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat 18 Februari 2022. Pihak terkait pun dipanggil untuk penyelidikan pihak Bares Krim Polri. Pihak yang dipanggil penyidik tersebut yaitu produsen minyak goreng dari PT Salim Inovas Pratama. Tak hanya itu, pengawasan juga akan dilakukan untuk produsen, distributor, hingga toko ritel, bahkan pasar tradisional. Dilansir Tribun Medan.com, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, memberikan penjelasan. Kini pihaknya mengaku sudah melakukan penelusuran terkait kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara sejak satu minggu yang lalu. Hingga akhirnya menemukan tumpukan minyak sebanyak 1,1 juta kilogram di PT Salim Inovas Pratama. Ada kurang lebih 92.676 dus minyak yang belum didistribusikan. Terkait penemuan ini, Naslindo mengaku pihaknya akan menyurati produsen minyak goreng tersebut untuk dilakukan pertemuan pada Senin 21 Februari 2022 mendatang. Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, juga menyampaikan informasinya. Mengetahui adanya dugaan penimbunan tersebut, pihaknya mengirimkan tim Delisordang untuk memerintahkan agar minyak tersebut segera didistribusikan ke masyarakat tahap distributor besar, kecil, dan juga retail. Selain pemanggilan produsen PT Salim Invo Mas Pratama, juga akan dilakukan pengawasan untuk produsen, distributor, hingga toko retail, bahkan pasar tradisional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!